Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Kali ini Pak Guru Totok akan membahas mengenai perbandingan trigonometri Pada segitiga siku-siku bagian yang kedua ya guys ya Supaya variasi soalnya menjadi lengkap, lebih lengkap Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube channel ya Baik Kita mulai dengan pendahuluan guys Di dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang paling tegak Yang saling tegak lurus dan satu sisi terpanjang yang disebut hipotenusa Oke ya, ini juga hampir sama Ini sama persis pada bagian yang pertama ya, oke Ini segitiganya Ini sisi terpanjang itu disebut hipotenusa atau sisi miring ya Ini adalah sisi yang saling tegak lurus Kalau ini sudutnya alfa, maka sisi di depan sudut alfa ini kita Beri nama A ini, depan sudut A Kemudian yang depan sudut B ini adalah Sisi B kecil, kemudian disini adalah sisi J kecil, oke Kemudian ini disebut sisi depan, depannya sudut alfa ini Kemudian ini sisi samping Kemudian disini adalah sisi miring ya Atau hipotenusa Kalau alfanya disini ya, itu berarti disini depannya Oke ya guys ya, paham ya Oke Kemudian ini juga sama ya Ingat sin alfa itu demi, depan permiring, kos Alfa itu sami, samping permiring Kemudian tan alfa itu desam, depan persamping ya Kemudian kotangan alfa itu seper tangan alfa, oke Kemudian sekan alfa itu seper kos, ingatan dari seper kos itu untuk mudah Mempermudah mengingatnya ya Kemudian kos sekan alfa itu seper sin alfa menjadi seperti ini, oke ya Oke Oke guys, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya Kita lihat contohnya Dalam segitiga BC, sudut B sama dengan 90 derajat Sin C-nya sama dengan 4 per 5 Dan AC-nya sama dengan 10 cm, maka tentukan panjang BC ya Kita gambar dulu segitiganya ya Oke, kemudian alfanya disini Karena diketahui sin C itu 4 per 5 ya Oke, kemudian ini siku-siku di B Panjang AC-nya 10 cm, oke Kemudian kita cari depannya dulu Setelah depan ketemu, maka sampingnya kita cari, oke ya Sin C itu demi Depannya AB, miringnya AC Kemudian 4 per 5 sama dengan AB, AC-nya 10 Maka AB sama dengan 4 kali 10 dibagi 5 menjadi 8 cm disini ya Kemudian kita cari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat minus AB kuadrat Ini 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 36 ini Berarti BC-nya sama dengan 6, makar 36, oke guys Ya, kemudian Ya, BC-nya sudah didapat sama dengan 6 cm Paham ya guys ya? Baik Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua guys Dalam segitiga PIR, sudut G-nya 90 derajat Cos R-nya adalah 8 per 17 Dan G-R-nya sama dengan 16 cm Maka tentukan luas segitiga PIR Oke, kita gambar dulu ya guys ya Ini siku-siku di Q ya, 90 derajat ini Oke, alfanya disini Sudut R ya Kemudian siku-siku disini Q-R-nya 16 Kemudian Berarti nanti kita cari dulu Kalau cos itu berarti kan kita cari miringnya dulu disini ya guys ya Setelah itu baru dicari disini Oke, cos alpha itu samping per miring Itu sampingnya 16, miringnya PR ya Cos-nya itu 8 per 17 ya Oke, kemudian PR sama dengan 16 kali 17 bagi 8 berarti 34 Oke, disini 34 Setelah itu kita cari panjang PH Berarti PH kuadrat sama dengan PR kuadrat min PR kuadrat sama dengan 34 kuadrat min 16 kuadrat Atau sama dengan, ini ya dikuadratkan hasilnya 1156 dikurangi 256 sama dengan 900 Berarti PH-nya akar 900 itu 30 cm Disini 30 Kalau ditanya luasnya adalah setengah kali 30 kali 16 ya Oke, sama dengan setengah kali 30 kali 16 sama dengan 240 cm persegi Paham guys? Baik Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya Kita lihat soalnya Lihat segitiga BC di bawah BD sama dengan CD dan sin A sama dengan setengah Jika AC sama dengan 6 maka tentukan panjang BC ya Kita lihat segitiganya nanti ditanya BC ini CD sama dengan DB berarti ini nanti kita menggunakan pita kuras biasa ya Oke, ini siku-siku ya Kemudian AC-nya 6 ini Oke Kemudian ini Alpha berarti ya Kita lihat Sin A itu sama dengan demi Itu CD per 6 ya Oke, kemudian sin A-nya setengah Setengah sama dengan CD per 6 Berarti CD-nya itu setengah kali 6 berarti 3 ya Oke, seperti itu Kemudian Oh berarti disini 3 nanti disini juga 3 Oke, nanti berarti BC adalah ya 3 akar 2 kalau begitu Menjadi seperti ini Menentukan BC ya Pakai Pitagora saja BC kuadrat sama dengan BD kuadrat plus BC kuadrat gitu ya Kemudian ini sama dengan 3 kuadrat Ditambah 3 kuadrat itu berarti kan 18 ya Oke, kemudian BC-nya adalah akar 18 itu 3 akar 2 Seperti ini Oke, guys paham ya Baik Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya Ini segitiga PIR Panjang PS-nya 12 Tan Q-nya 4 per 3 Tan R-nya 12 per 5 Maka Tentukan panjang IR Kita lihat gambarnya ya Oke Nanti Tan Q disini Berarti dengan disini ya Oke, kemudian PS-nya adalah 12 Oke, maka kita coba jawab ya Nanti Q-R itu adalah Q-S tambah R-S gitu ya Oke, Tan Q-nya itu desam Depannya 12 Nanti sampingnya Q-S gitu ya Oke, seperti ini Berarti Tan Q-nya itu 4 per 3 Tangan Q-nya Sama dengan 12 per Q-S Q-S-nya sama dengan Ini 3 kali 12 bagi 4 Sama dengan 9 Oke, guys ya Kemudian kita cari Tan R-nya itu desam Tan R ini depannya 12 Nanti miringnya PR gitu ya Tan R-nya itu adalah 12 per 5 Sama dengan 12 per S-R Ini S-R-nya Berarti ini S-R-nya 5 cm ya Oke Kemudian Kita cari panjang Q-R itu sama dengan Q-S Ditambah S-R Sama dengan 9 tambah 5 Berarti sama dengan 14 cm Oke, guys paham ya Oke Kita lanjut ke contoh yang kelima ya Lihat gambar di bawah ini Jika panjang AB-nya 100 meter Sin alpha sama dengan setengah Cos beta sama dengan setengah akar 2 Maka tentukan panjang P-G Oke Kita lihat gambarnya ini ya Ini ada segitiga P-G Kemudian ini Titik B disini Kemudian ini sudut alpha Ini beta Oke ya Kita diminta untuk menentukan panjang P-G Oke Kita lihat ya AB-nya kan 100 Kemudian Kalau sin Kalau sin alpha itu setengah Berarti alphanya 30 derajat nanti ya Ini cos B-nya itu setengah akar 2 Berarti beta-nya 45 derajat ini Oke guys Ya ingat ya Ini apa namanya Sudut istimewa Oke ya Kita lihat Cos beta-nya sama dengan setengah akar 2 Maka beta sama dengan 45 derajat gitu ya Oke Kemudian Sehingga BP sama dengan PH sama dengan X Berarti kalau Disini 45 Berarti disini sama Oke ya Kemudian Sehingga sin alpha itu sama dengan setengah Maka alphanya 30 derajat ya Kemudian tangan 30 derajat itu adalah Depan per Persamping Disam ya Depan persamping berarti X per 100 Plus X Oke Kemudian tangan 30 derajat itu kan 1 per akar 3 ya Sama dengan X per 100 plus X Seperti itu Kemudian Kita kali silang ya Akar 3 kali X sama dengan X plus 100 Oke Kemudian ini mengurangkan ke sana Menjadi Akar 3 min Akar 3 Min X sama dengan 100 Kemudian X-nya dikeluarkan menjadi X kali akar 3 min 1 sama dengan 100 X-nya adalah 100 per akar 3 dikurangi 1 Ini dikalikan ya guys ya Kalikan dengan sekawannya menjadi Sama dengan 100 Kali akar 3 plus 1 per 3 min 1 Ini kan 2 menjadi 50 kali Akar 3 plus 1 meter Oke guys paham ya Bisa dimengerti ya Baik Itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan Pada pertemuan kali ini Membahas tentang Perbandingan trigonometri Pada segitiga siku-siku Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube channel Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok berikutnya Oke Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax